Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Dea di galeri senapan angin dan untuk di video kali ini saya itu akan merekomendasikan untuk tiga senapan angin dibangkat ini sudah ada tiga senapan angin predator bumbara ada juga predator sultan dan juga ada predator ekstrim juga ya untuk kelasnya ini panjangnya itu 55 cm alurnya 12 OD nya 4 bagian tabung untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc dan tabung untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc tentu bagian sini di bagian sini itu ada bagian stren power dan stren powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk semol game dan juga ke kanan big game Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dibuat aku sini itu di galeri senapan angin ada promo ya Hai dan disini juga ada gratis ongkit dan juga ada gratis teleskop ya dan untuk harga cincu gunung itu itu disemisal untuk harga senapan angin di harga 1 jutaan 2 jutaan dan hingga 3 jutaan saja untuk promo ini berlaku di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus saja buruan di order dan sekarang juga jangan sampai ketinggalan harga promonya dan juga ketinggalan harga gratis ongkitnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Dea di galeri senapan angin sini saya akan membahas seputar senapan angin intinya yang berkaitan dengan senapan angin ya diantaranya itu ada review tes akurasi cekuda rekomendasi senapan dan lain sebagainya intinya ya berkaitan dengan senapan angin kalau di video kali ini saya itu akan merekomendasikan untuk tiga senapan angin di belakang saya sudah ada tiga senapan angin dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan anginnya sebelum saya untuk apa namanya menghasilkan untuk spek-spek senapan anginnya saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja sehat selalu dilantarkan sekiannya dan pastinya dipanjangkan umurnya amin intinya saya doakan semoga rezeki kalian terus berlangsung bisa kita membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan disini ada informasi penting untuk di bulan Agustus ini intinya ada informasi-informasi penting untuk di bulan Agustus ini ini ada promo menarik di hari menjelang hari kemerdekaan ya kalian itu jangan sampai ketikalah promo-promonnya dan juga tidak kehabisan harga promo untuk gratis anginnya untuk senapan anginnya dan untuk kalian jika penasaran dengan senapan anginnya dan juga penasaran dengan spek-speknya kalian itu wajib menonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe kalau kita menonton saja untuk marifnya senapan angin ya di sini ada tiga senapan angin dan ada senapan angin predator bumbara ada juga predator sultan dan juga ada predator ekstrim juga ya kita bahas yang predator bumbara dulu kita ulas dari bagian larasnya dulu ya untuk rasnya ini menggunakan laras basic plus dan untuk rasnya disini sudah dinamakan laras ada letusan bumbara disini ada namanya bumbaranya cantik banget yang untuk rasnya ini lalu panjangnya itu 55 cm alurnya 12 OD nya 14 untuk sini sudah dilengkapi dengan serombong dan untuk di ujian laras ini sudah ada bagian penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian suka subscribe bisa banget ganti menggunakan dan peredam gitu kita ke bagian sini ya di bawahnya ras itu ada bagian tabung untuk tabungnya ini menggunakan tabung venom 500cc bukan menggunakan tabung gsm tapi disini menggunakan tabung venom dan untuk di antara ras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu tinjil laras disini sudah ada satu tinjil yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara ras dengan tabung saya ingat tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya sih misal disini tidak ada tinjil laras itu pastinya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan tinjil laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang gitu ya bagian pengisian angin untuk pengisian angin itu ada di sebelah sini ya dan untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini kupler untuk pompanya itu menggunakan pompa PCP dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer untuk manometernya ada di sebelah sini dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya semisal airnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan biar senapan angin kalian pastinya tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocoran intinya disetarakan aja jangan sampai di nolkan atau dilebih-lebihkan gitu ya kita buka bagian cember untuk cembernya ini menggunakan cember dural seri 6 semisensi disini masih menggunakan semisensi ya dan bagian pengisian peluru itu ada di tengahnya cember sini dan untuk pengisiannya itu ada dua pengisian kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single suitnya kalau kalian suka ya magazine bisa juga kalau tidak bisa diganti sama single suit saja gitu dan disini disini di atasnya cember itu sudah ada lele mounting atau penaruh teleskop ya dan untuk bagian sini di bagian sini tuh ada bagian tarikan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever bukan lagi menggunakan tarikan gendal tapi sudah menggunakan tarikan seat lever intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever itu akan enteng banget dan pastinya ringan banget saat kalian gunakan untuk berburu gitu kita lihat ke bagian bawahnya sini untuk di bagian bawahnya sini tuh ada bagian trigger untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger magia bukan lagi menggunakan trigger kasih tapi sudah menggunakan trigger mag dan untuk di atas triggernya itu pastinya sudah dilengkapi dengan self-trigger atau pengaman picu gitu dan untuk bagian sini di bagian sini ada bagian style power dan style powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bulan besar kalau yang small game itu untuk bulan kecil gitu ya dan bagian popor popornya ini menggunakan popor maju-mundur ini bisa diatur untuk sesuai selera kalian ya jika kalian ingin lebih panjang itu bisa dimunturkan saja kalau tidak bisa dimajukan saja mudah banget saat kalian atur kalau di belakangnya popor itu pastinya sudah dilengkapi dengan sandaran bau ya dan sandaran bau itu terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar gitu kita disudah untuk bahas spek-spek senapan angin yang bumbar ini sekarang lanjut ke senapan angin yang sultan ya kita bahas dari larasnya dulu untuk larasnya ini menggunakan laras biasa simpel dan pastinya sudah dilengkapi dia serombong yang mempunyai OD22 untuk panjang arasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 OD-nya 14 untuk duduk disini dunjung laras itu pasti sudah ada penutup laras ya dan penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kan itu ganti menggunakan paredam intinya kalau kalian suka yang saksinya kan bisa banget ganti menggunakan paredam kalau di bagian sini di bagian bawahnya laras itu ada bagian tabung tabungnya ini menggunakan tabung venom 500cc bukan menggunakan tabung gsm tapi menggunakan tabung venom ya dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan satu cincin laras disini sudah ada satu cincin laras yang fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang dan pastinya akan tepat sasaran kalau kalian gunakan untuk berburu semisal kalau tidak ada cincin laras pastinya alas yang tabungnya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang gitu kemudian ke bagian chambernya untuk chambernya ini menggunakan chamber seri 6 tapi sudah full CNC ya dan bagian pengisian puluh itu pasti ada di tengahnya chamber karena setiap pengisian puluh itu pasti ada di tengahnya chamber dan untuk pengisiannya itu ada dua pengisian kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single shoot intinya kalau kalian isi itu sesuai selera kalian jika kalian suka dengan magazine bisa juga kalau tidak bisa diisi dengan single shoot saja dan bagian sini di bagian atasnya chamber itu sudah ada lem mounting compressing atau penaruh teleskop ya dan bagian disini disambingnya chamber itu ada bagian tarikan nutricannya itu sudah menggunakan tarikas lever bukan lagi menggunakan tarikan gadget tapi sudah menggunakan tarikan lever gitu ya Intinya akan mudah banget kalau sudah menggunakan tarikan setर opera tidak untuk bikin pengisian angin yang dimana sikahi atau bagian pengisian angin dari sebelah sini ya ini namanya bagian pengisian angin neologi pengisian angin ini sudah menggunakan mini kumpulan dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP kalian bisa pompa dengan pompa compressor bisa banget ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin tepaskannya ada di manometer untuk manometernya ada di sebelah sini ada di sampingnya chamber dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya semisal angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan biar senapan angin kalian pastinya tetap awet dan untuk kapasitas tidak mudah bocor intinya disetaraikan aja jangan sampai di nolkan atau di lebih-lebih kalinya agar senapan angin kalian pastinya tetap awet dan pastinya tidak mudah rusak oke nanti ke bagian bawahnya sini untuk di bagian bawah itu ada bagian trigger untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max karena di senapan angin itu ada 2 trigger ada trigger kasek dan ada juga trigger max tapi kalau senapan angin predator atau sultan ini sudah menggunakan trigger lagi ya dan untuk di atas triggernya ya pastinya sudah dinengkapi dengan safety trigger atau pengaman picu yang khususnya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang ya misal senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini itu bukan mainan intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini kalian bisa amankan dengan memencet pengaman picu atau safety triggernya saja intinya agar aman dan pastinya tidak dipakai sembarang orang untuk senapan angin kalian gitu oke kita lanjut ke bagian belakang ya untuk di bagian belakang ini ada bagian ceteran power dan ceteran powernya ini ada di dalamnya sini ya karena ini bisa dilipat dan kalian bisa lihat untuk ceteran power kalau yang atas sini itu ada di sini dan untuk di sini itu ada di dalamnya sini ya dan ceteran powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu yang besar dan untuk yang small game itu yang kecil misal yang kecil itu apa sih kak? yang untuk yang kecil itu kaya burung, tupai, dan lain sebagainya kalau yang big game itu baru yang buruan besar misal buruan besar itu kaya babi, biawa, dan lain sebagainya intinya buruan-buruan besar yang berkaki empat intinya kalau kalian menggunakan stand power itu jangan sampai kebalik yang big game yang besar untuk yang small game itu yang kecil gitu ya dan untuk bagian popor untuk popor yang ini menggunakan popor yang kelihatan atau popor maju mundur dan untuk popor yang ini dibelakangnya popor itu sudah dilengkapi dengan sandaran bahu yang terbuat dari kalian sementas sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersander gitu oke tadi sudah bahas untuk spek-spek senapan angin yang predator sultan sekarang kita lanjut ke senapan angin yang predator ekstrim ya kita bahas dari chambernya dulu untuk chambernya ini menggunakan chamber 2 seri 7 full CNC oke kita lanjut ke bagian pengisian peluru ya untuk bagian pengisian peluru itu ada di tengahnya chamber dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian kalian bisa isi dengan magazine juga bisa kalian isi dengan single shootnya kalau kalian suka yang single shoot bisa juga kalau tidak bisa diganti dengan magazine saja ini bisa diatur untuk sesuai selera kalian ya dan untuk di bagian sini di bagian sampingnya chamber itu ada bagian tarikan untuk larikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever bukan lagi menggunakan tarikan gelo tapi sudah menggunakan tarikan seat lever intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever itu akan mudah banget dan pastinya akan ringan banget ya dan untuk di sebelah bawahnya sini itu ada bagian trigger untuk triggernya ini menggunakan trigger max dan untuk di atasnya trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan satu trigger atau pengaman picu yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini dan untuk bagian pengisian angin untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini untuk pengisian anginnya itu sudah menggunakan mini cupel dan untuk pompa ini sudah menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP kalian bisa banget pompa dengan pompa compressor ya dan untuk digalir senapan angin itu juga menyediakan beberapa kelengkapan untuk senapan angin di antara itu ada pompa teleskop dan lain sebagainya intinya kalau kalian minat dengan kelengkapannya kalian bisa hubungi nomor admin nanti akan dikasih untuk tahu untuk harga kelengkapannya dan juga akan dikasih tahu untuk kelengkapannya itu apa-apa gitu ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer untuk manometernya ada di kebalikan dari pengisian angin untuk kapasitasnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan yang kalian isi jangan sampai dianolkan biar senapan angin kalian pasti tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocor intinya setarakan aja jangan sampai dinolkan atau dilebih-lebihkan intinya ada senapan angin kalian pasti tetap awet dan untuk tabungnya tidak mudah bocor gitu ya untuk kita lebih bahas ke bagian larasnya kita bahas dari bentuk laras dan juga panjang larasnya untuk larasnya ini menggunakan laras polimek dan pastinya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD22 dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12, OD-nya 14 untuk di ujung sini di ujung laras itu pastinya ada penutup laras ya karena setiap ujung laras itu pastinya sudah dilengkapi dengan penutup laras dan penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian suka dengan senap senyata kalian bisa banget ganti menggunakan peredam dan untuk di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang supersennya OD38 terus sudah mendapatkan ganti peredam yang pasalnya OD38 gitu ya intinya kalau kalian suka dengan senap senyata kalian bisa banget ganti menggunakan peredam agar tidak bisik gitu yang itu dibawahnya sudah ada bagian tabung tabungnya ini sudah menggunakan tabung V6 500 cc bukan menggunakan tabung GSM tapi menggunakan tabung V6 dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah ada 1 cincin laras dan disini sudah ada 1 cincin laras dan fungsinya itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu semisal kalau disini tidak ada cincin laras pastinya rasin tabungnya akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu oke kita lanjut ke bagian belakang ya kita lanjut ke bagian popornya untuk popornya ini menggunakan popor sanggul atau menggunakan popor maju mundur ya dan untuk dibelakangnya popor itu sudah ada sanggul dan bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bahu kalian intinya akan nyaman banget kalau pembuatannya itu dari karet mentah gitu dan untuk di bagian sini, di bagian sini ada bagian setelan power dan setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk buruan besar kalau yang small game itu untuk buruan kecil intinya kalau kalian menggunakan stand power jangan sampai kebalik yang big game yang besar atau small game itu yang kecil gitu ya oke untuk tadi sudah untuk bahas spek-spek senapan angin ini sekarang saya akan bahas untuk harga-harga senapan angin nih untuk harga senapan angin predator pembara ini harganya cuma Rp 4.500.000 saja kalau yang predator sultan harganya cuma Rp 5.500.000 dan untuk yang terakhir untuk predator extreme ini harganya cuma juga sama Rp 5.500.000 saja dan itu sudah masuk harga promo dan free angker di seluruh Indonesia kecuali tiga wilayah ya untuk wilayahnya itu ada Papua, Maluku dan juga NTN intinya kalian yang di luar wilayah itu kalian tuh cepat-cepat di osir jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan juga tidak kehabisan harga promonya dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini kalian sudah mendapatkan gratis tele ya disini juga menyediakan gratis tele basnel dan untuk kalian kalau membeli senapan angin ini juga ada kelengkapannya juga ada tujuh kelengkapannya dan di antara kelengkapannya itu ada tas, tali sandang, gantungan puluh, puluh, tes, magajin, peradam dan juga STKSnya ada tujuh bonus kelengkapannya banyak banget kalian sudah mendapatkan senapan yang bagus dan juga mendapatkan tujuh kelengkapannya kalian cepat-cepat di osir jangan sampai kehabisan senapan anginnya dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin ini kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau tidak ada di bawah kalian oke untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin itu bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau tidak ada di bawah kalian bisa hubungi nomor admin saja untuk cara pembayarannya ada dua cara ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat untuk COD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa dikenakan DPS sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda untuk data transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi oke tersebut rekomendasi dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di-like untuk ketik-kitaan bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini saya Diyah, pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.